Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys, welcome back to my youtube channel Kembali lagi bersama aku, Ari nih Oke guys, jadi hari ini Atau pagi ini Aku tuh mau lihat bapak yang lagi Mau bikin buat tempat Cuci piring sama buat Masak-masak Terus juga Mau lihat yang kemarin bapak bikin Buat tempat nyimpen bunga So pokoknya buat kalian semua Yuk ikutin aja kegiatan kita hari ini Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Biar kita makin semangat bikin videonya Terima kasih Selamat pagi semuanya Nah hari ini aku tuh mau nge-blog biasa aja Dan Ini tuh mau liatin dulu Ini kemarin bapak tuh bikin buat tempat bunga Nah sekarang udah jadi Dan udah disimpen bunga Ini tuh bunga mama semua guys Ada bagus-bagus Yuk Kita lihat dulu suami Sama bapak di dalam karena ini Lihat bunganya juga udah beres Nah Kayaknya suami udah ada di dalam Ini bapak lagi bikin apa pak? Buat bikin Kompor Sama cuci piringnya pak Ini bapak mau masang dan Suami lagi bantuin bapak tuh Pokoknya bapak mas segala bisa Alhamdulillah Ini tuh harus diukur dulu ya pak Iya Tuh bapak udah ukur Itu ada garis-garisnya Ini tau gak biar apa? Biar apa? Jadi si dudukannya itu Nanti biar nempel Ikut dinding Oh gitu ya Nek mah gak tau ah Baru tau sekarang Nek mau lihat dulu ah kesini ah Oh ini waspacanya ya ah Yang mau dipasang nah Ini udah ada disini nih guys Dalam juga ada Om Di sebelah mana? Coba dulu Oh udah mulai pasang kabel Masya Allah Alhamdulillah nih Kabelnya udah mulai dipasang Ini nanti buat Aduh Bentar Om Ayo berit ah Berit eh tak Aduh Nah disini masih pada perantakan banget guys Oh lewat sini ya Hmm Penseneng Aneh Oh itu tuh ada orang di dalam Lagi pasang Ini Om Om Ibran Ya guys Itulah Om Kita lihat lagi bapak Yuk Eh Apa? Sini Ah dimana dia? Sini Oh disini ya Apa? Tanya ada yang nanyain Kenapa Kami bingbingnya Enggak nyampe atas Kita mah Bagaimana ya Ngikutin Ini Apa? Bulus Oh Keuangan gitu ya Iya Enggak mau nyampe atas Pasti keinginan semua juga Pengen yang terbaik ya Tapi Kita menyesuaikan Dengan keuangan kita Bener banget Bener banget Dan sendiri juga sih Udah Bersyukur banget ya Jadi Mungkin banyak yang Bertanya Atau Apa ya Kok ininya Ini Mungkin Bukannya Gak mau Tapi Kita menyesuaikan Dengan keuangan kita Jadi Jadi Jangan sampai Pikin rumah itu Kayak Gak jadi Karena keuangan Mogok ya Kayak gitu Yang penting Ini kan rumah Sudah mau jadi Tapi Seadanya aja Minimalis Yang penting Kita kan Bisa ngurusnya Bersih Bisa mungkin Cukup Lagi Jadi Buat kalian juga Yang pengen Tanya Yang pengen Tahu Berapa Jumlah Nanti kita bakal Bikin ya Insyaallah Kita lihat Suami Sama Bapak Yang lagi Mau Bawa Batako Ini Batako Punya Bapak Apa Dulu Tapi Mau Dipakai Buat Rumah Neng Apa Kata Barusan Sisa Bapak Dulu Bikin Apa Ini Dulu Ini Yang bikin Juga Bapak Pasir Sisa Terus Dibikin Ini Oh Iya Tapi Bermanfaat Banget Ya Sekarang Kan Kurang Jadinya Pakai Punya Bapak Ini Sisa Dulu Nah Bapak Yang Bawa Dan A Atau Suami Yang Bersihin Ini Nanti Buat Dipasang Di Dalam Dibersihin Guys Ini Batak Konya Udah Dibersihin Ya Langsung Dibawa Kedalam Mau Dike Bapak In Kita Lihat Kedalam Nah Kita Simpen Dulu Disini Burat Burat Ini Masih Bagi Bapak Kemana Bapak Bikin Aduk Dimana Oh Di belakang Oh Oh Iya Kalau Mangku Bataku Tersama Oh Aduh Ada Ada Gombol Nanti Kita Lihat Bapak Yang Bapak Lagi Bikin Dulu Adukan Ini Adukannya Udah Siap Dan Langsung Sama Bapak Dipasang Oh Ini Berapa Bulan Pak Bikin Rumah Ini Tiga Perang Libur Bapak Ya Satu Bulan Satu Bulan Lebih Lebih Kalau Nanti Sampai Tanggal 27 Jadi Dua Bulan Kurang Lebih Dua Bulan Ini Tinggal Tahap Akhir Mungkin Buat Tempat Kompor Sama Step Terus Terakhir Paling Akhir Itu Pasang Listrik Dari PLN Mudah Mudahan Ada Rezikinya Amin Mau Bikin Apa Bikin Adukan Buat Ke Bapak Seperti Biasa Bikin Adukannya Di Pinggir Rumah Disini Dari Dulu Tiasa Tiasa Ngeduk Sangun Mas Di Aduk Aduk Pasti Aduk Ngesangnya Kirang Cah Cah Ini Lagi Terus Eks Oke Nanti Kalau Udah Beres Langsung Dikasih Lagi Ke Bapak Karena Bapak Masih Disana Lagi Bikin Buat Tempat Nyuci Piring Sama Buat Kompor Nanti Neng Masak Masaknya Disana Ya Neng Udah Gak Sabar Pengen Masak Disana Buat Suami Apa Udah Gak Pengen Neng Pengen Ngerasain Gimana Rasanya Hidup Mandiri Tanpa Orang Tua Kan Sekarang Masih Ketergantungan Neng Itu Dimanja Banget Sama Mama Kan Jadinya Neng Mama Mama Kita Mama A Manja Banget Jadinya Neng Belum Mandiri Apa Apa Setiap Pagi Neng Alhamdulillah Bapak Udah Beres Masang Batako Nah Ini Udah Mulai Lagi Dikasih Kayu Dikasih Kayu Dulu Biar Kokoh Nanti Terus Ukurannya Ini Tadi Kan Udah Diukur Sama Bapak Jadi Udah Pas Di Sebelah Sini Buat Nanti Cuci Piring Di Sebelah Sana Buat Insya Allah Buat Kompor Tuh Terus Yang Kerja Terus Disini Ada Ayudi Yang Lagi Ngechat Yuk Kita Lihat Ayudi Atau Om Gibran Disini Lagi Ngechat Dulu Pintu Jadi Pintunya Ini Warna Apa Ayudi Warna Coklat Coklat Ya Kira Nt Gatau Coklat Abis Sama Semua Warna Coklat Tapi Bagus Tuh Ini Alhamdulillah Ngechatnya Udah Mulai Mau Selesai Alhamdulillah Tempat Cuci Piringnya Udah Mau Selesai Tapi Masih Belum Beres Banget Si Ini Tinggal Dirapiin Dan Di Sebelah Sini Disimpen Ada Keramik Buat Tempat Kompor Nanti Ini Udah Sabar Banget Pengen Masak Masak Disini Kayaknya Bakalan Enak Nah Kalau Disini Buat Cuci Piring Nanti Tempat Bakalan Disini Dikasih Kran Tapi Masih Belum Ada Sikrannya Tempat Lampu Ini Udah Dipasang Sekarang Mah Tuh Di Atas Dan Juga Disini Buat Kayak Colokan Kayak Gitu Di Kamar Udah Tuh Tinggal Dikasih Lampunya Aja Tapi Lampunya Kita Belum Beli Insya Allah Nanti Mau Beli Tapi Ngeblur Guys Nah Itu Ya Guys Ayo Kita Abis Ini Mau Langsung Lihat Dulu Bapak Yang Lagi Mau Bikin Apa Oke Ini Dia Bapak Lagi Mau Bikin Dulu Pagar Ya Pak Bapak Buat Di Depan Katanya Biar Nggak Ada Ayam Yang Kayak Gitu Hama Pake Kayu Ada Jemuran Kita Nyimpan Bambu Disini Buat Jemuran Tapi Untuk Sementara Nanti Maka Gak Bakalan Disimpan Disana Ini Bahan Bahannya Udah Bapak Potongin Udah Juga Dibersihin Langsung Mau Dibikin Harus Pake Pak Biar Kokoh Dan Juga Menyakit Alhamdulillah Karena Bapak Udah Beres Bikin Pagernya Ini Langsung Aja Dipasang Sama Bapak Dan Dibantuin Sama Suami Nah Jadi Ini Itu Masih Belum Dicet Nanti Insya Allah Mau Dicet Sama Biar Nanti Kalau Pake Pagar Maka Bakalan Ada Yang Masuk Kayak Hewan Yang Kayak Gitu Udah Beres Dipasang Pagar Ini Tinggal Ah Kalau Kemarin Tinggal 5% Kalau Sekarang Tinggal Berapa Persen Kira 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 Berarti Bentar Lagi Insya Allah Kita Pindah Ya Lampunya Masih Belum Dipasang Pintu Yang Udah Dicet Kemarin Sama Om Ini Alhamdulillah Sudah Beres Dan Bapak Katanya Mau Masang Pintu Buat Di Kamar Depan Ini Buat Nanti Kamar Aku Sama Suami Tapi Kalau Kamar Yang Belakang Masih Belum Dikasih Pintu Dulu Jadi Lebih utama Yang Di Depan Dulu Wajah Gitu Gitu Ini Ada Yang Warna Putih Buat Nanti Itu Mau Ngecet Pagar Tapi Kayaknya Mau Pake Yang Ini Ada Yang Warna Ijo Ada Juga Yang Warna Ungu Disini Guys Nah Sisa Sisanya Ini Masih Belum Dipasang Sih Bukan Sisa Ada Paku Yang Kayak Gini Nah Aduh Ini Apa Ya Guys Ini Apa Guys Gue Segini Wih